Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita ini dipetik di artikel berkenaan. Sebelum kita mulai, jangan lupa di-like, di-subscribe dulu MPTV agar Anda tidak ketinggalan video artis-artis kesayangan Anda. The Untold Story menerima kutipan RM1 juta selepas sehari ditayangkan di 120 puagam seluruh Malaysia. Film memaparkan kisah jatuh bangun perjuangan Perdana Menteri, Datuk Sri Anwar Ibrahim itu mencipta sejarah menjadi film biopik pertama menerima kutipan tertinggi. Menurut pengedaran rasmi, DMY correction kutipan RM1 juta itu diperoleh pada hari pertama tayangan biarpun bersaing dengan film antarabangsa FASX. Pengerusi DMY, Datuk Muhammad Yusuf berkata pihaknya tidak menyangka kebanyakan pawagam di seluruh Malaysia termasuk Sabah, Sarawak penuh pada hari tayangan pertama. Kami bersyukur film terbabit meraih sambutan luar biasa lebih menggemarkan rakyat Malaysia memilih menonton film biopik yang mengangkat kisah perjuangan Perdana Menteri berbanding karya antarabangsa. Film Anwar The Untold Story menjadi pembuka jalan untuk pembikiran film menghasilkan film biopik mengenai toko lain pada masa hadapan. Ia sekaligus membuktikan penerimaan penonton terhadap naskah biopik berdasarkan kisah benar, toko negarawan yang masih hidup, katanya. Tambahnya lagi, pihaknya juga menerima renting antara 8 hingga 10 untuk film lakonan Farid Kamil yang memegang watak sebagai Anwar, manakala atris terkenal Indonesia, Aca Sipit Rias, membawa watak Datuk Seri Dr. Wan Aziza Wan Ismail selaku terajewa utama.